Hai kartu yang biasa dipakai buat naik MRT kartu kalau orang sini namanya Lauren kayak itu dua-duanya enggak ada dan askesnya juga ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya jumpa lagi dengan saya bunda outri pagi ini cuaca sangat panas menemani padahal ini baru jam 9 pagi ya tapi panasnya udah menyengat dan aku sudah ada di jalanan tuh sambil ngeliatin gedung pilih 101 ini lagi mau ngantar nenek ke kantor catatan sipil teman-teman ini sebenarnya juga karena nah kesalahan aku juga sih terlalu ceroboh mungkin ya atau menang namanya juga lupa mau gimana lagi karena aku telah menghilangkan kartu art dan nenek dan juga dua lembar kartu khusus orang tua punya sekarang mau buat kartu baru lagi sebenarnya udah buat secara online kemarin dan ini tinggal ke kantor catatan sipil buat ambil kartu khusus orang tua aja kalau kartu asbisnya udah buat online nanti jadi langsung dikirim ke rumah ini untuk mengantar nenek tandatangan dan ambil kartu orang tua aja dua lembar sekarang aku udah sampai di kantor catatan sipil teman-teman dan ini sambil nungguin lift karena tadi kita salah tempat ini sebenarnya di lantai dua ya dan kita harus naik ke lantai enam aku lihat ada dekorasi yang sangat bagus ada bunga-bunga dan kursi kayak di taman gitu ini cantik sekali ini buat foto-foto ini sekarang sudah ada di lantai enam teman-teman itu nenekku lagi nungguin ya tadi udah selesai administrasinya tinggal nunggu sebentar aja karena kemarin sore itu itu kan sudah diurus ya sama majikan lewat online jadi kita kesini tuh tinggal ngambil kartunya aja sama nyerahin satu foto gitu terus sama kalau sih orang sini kan tanda tangannya nggak langsung ya bisa pakai stempel nama gitu tadi udah dikasihkan juga tinggal menunggu saja jadi prosesnya itu ya lebih cepat Hai daripada kita harus datang dan nunggu gitu dah Hai proses online dulu untuk mempersingkat dan mempercepat waktunya tungguin aja tuh karena kartunya setiap hari aku pakai buat naik MRT ngantar nenek terapi dan ke rumah sakit nah teman-teman sekarang aku udah sampai di rumah ya tadi pulang ngantar nenek dari kantor catatan sipil dan udah selesai semuanya udah beres semuanya sekarang aku mau lanjutkan cerita kronologi kenapa kok bisa hilang itu kejadiannya dua hari yang lalu temen-temen ya hari Rabu kayaknya hari Rabu itu kan terapi pulang seperti biasa keluar dari stasiun MRT kita akan harus scan kartu dulu kan dua kartu gitu dan setelah itu aku taruh lagi jadi satu feeling aku sih udah aku taruh dalam tas tapi nggak tahu jatuh apa dalam tas atau gimana terus kita keluar habis itu sampai di pintu keluar sambil nunggu lampu merah itu Nenek nyuruh aku beli apa nah disitu Nenek enggak mau ikut ke pasar ya karena pasarnya itu ya cuman di belakangnya stasiun MRT deket Nenek enggak suka kena panas cahaya matahari itu dia nggak mau jadi dia nunggu di depan pintu keluar stasiun MRT disitu kan enggak panas ya di teras toko gitu dia mau nunggu disitu dan aku disuruh beli apel sendiri aku jalan sendiri beli apel habis itu sekalian aku beli dumpling dia akan paling suka makan dumpling gitu ya biar buat makan siang itu bisa gondak ganti enggak harus makan nasi atau mie gitu jadi aku gondak ganti gitu ya untuk menunggu makan siang ya nah dari situ udah selesai pulang pulang sampai rumah biasanya itu aku juga cek-cek dulu ya barang apa yang ada di tas tuh tapi tuh hari itu aku enggak apa udah aku masukkan ke kulkas tas aku udah aku gantung di tempat biasa besok paginya hari kamis itu kita ada jadwal terapi lagi baru aku tahu sadar ternyata kartu yang biasa dipakai buat naik MRT kartu kalau orang sini namanya Lauren kaya itu dua-duanya enggak ada dan aspisnya juga ada karena aku naruhnya jadi satu dalam satu kantong satu dompet gitu aku cari kemana-mana pasku semua aku bongkar-bongkar enggak ketemu terus ya udah kita berangkat aja aku tanya sama petugas MRT ada nemu barang enggak di sana ternyata juga enggak ada aku disuruh telepon ke kantor pusat MRT terus aku langsung telepon tanya ada orang yang membalikin barang temuan enggak ternyata juga enggak ada karena petugas MRT sini bilang kalau misalnya ada barang jatuh yang ditemukan itu kalau mereka enggak taruh di stasiun setempat mereka akan langsung di kirim ke stasiun pusat aku telepon ke sana juga enggak ada kemungkinan jatuhnya di pasar aku juga enggak tahu karena udah ngeblank ini otak udah bener-bener lupa itu jatuhnya dimana tapi seingatku itu udah aku masukkan ke dalam tas dan langsung saja aku telepon majikan aku laporan kalau kartu askes nenek dan dua buah Lauren kanya itu hilang dan majikan menyuruh aku cari lagi orang udah nyari telepon kesana kesini enggak ada ya sudah macam bilang yaudah nanti kita bikin yang baru aja terus kemarin sore itu majikan langsung proses secara online untuk kartu askesnya mungkin 23 hari juga udah langsung jadi ya dan untuk kartu Lauren kanya itu hari ini tinggal ambil aja udah jadi udah beres semua untung aja masih kan enggak sampai ngomong-ngomong marah-marah ya tapi nenekku yang bikin rempong bikin pusing kepala cuman gara-gara itu orang satu kampung dikasih tahu semua kalau uang yang ada di dalam Lauren k itu ya itu bisa diambil lagi lewat kantor apa itu nggak tahu juga tadi dikasih tahu sama kantor catatan sipil suruh telepon ke dinase tempat buat ngeblok kartu yang lama karena sudah dapat kartu yang baru dan nanti uangnya dikembalikan kita tinggal ambil uangnya tuh di kantor pos dekat sini area rumah sini gitu sebenarnya kalau sini barang hilang itu mudah ya meskipun ke dalam kartu masih ada uang itu bisa dikembalikan tapi ya maklumlah karena nenekku orangnya super duper lusuh alas cerewet ya biarin aja masuk ringah kanan keluar dari kiri aku tuh masa bodoh dan itulah ceritaku hari ini teman-teman ya pesan aja hati-hati buat teman-teman yang kerja jangan sampai teledor ceroboh kehilangan menghilangkan barang punya majikan kita sendiri yang repot harus buat yang baru aku lagi buat yang baru sini nggak repot ya jalannya yang repot panas turun-turun kursi roda kerabatnya juga gratis kalau kartu askes itu kalau kartu laurenka itu kan 200-200 centik kurang lebih wang indo 100 ribu ya tapi kan nenek setiap bulannya dapat jatuh uang dari pemerintah itu langsung masuk ke kartu itu 400 berapa lupa aku itu bisa dipakai buat naik kendaraan umum bisa buat naik taksi naik bis ataupun naik MRT kalau naik taksi itu enggak semuanya bisa ya hanya untuk taksi tertentu aja gitu taksi yang tersebut seperti yang di rumah sakit gitu loh bukan taksi umum lain lagi mobil antar rumah sakit itulah dan teman-teman videonya aku akhiri sampai disini dulu ya terima kasih buat semuanya sudah selalu mendukung channel aku dan yang belum dan yang baru menemukan channel aku jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe nya biar aku lebih semangat buat upload video lagi sampai ketemu di video selanjutnya oke teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh